Intro Halo Sobat Baku Hantam kali ini kita akan melihat lagi edisi Ledak-ledak di tanahnya cucu Stalin Kali ini yang menjadi target merupakan mobil lapis baja produksi Kanada Sementara di bagian depannya Dikatakan ini merupakan kendaraan lapis baja Kozak APC Yang merupakan pabrikan Ukraina Tampak dalam rekaman tersebut kedua kendaraan ini Sepertinya sudah ditinggalkan oleh para kru Ukraina Alhasil didatangi oleh drone FPP Rusia Yang tanpa basa-basi Langsung menyambar mobil baja senator buatan Kanada Dan senator ini pun langsung mengepul Ya apalagi yang kalian harapkan Kalau ada kendaraan lapis baja Atau mobil baja seperti ini Ditinggalkan begitu saja Dengan pintu terbuka Cukup satu drone Sudah pasti ledakannya akan masuk Dan membakar seisi mobil Kanada tersebut Namun sepertinya para operator drone Rusia Tak puas dengan hasil satu drone Ternyata masih ada satu drone lagi yang menyeleding masuk Ini ibarat sudah bonyok di amuk warga Masuk sel dibonyokin napi yang lain lagi Ya kan ya Alhamdulillah Sementara dalam video meledak edisi yang kedua Dikatakan oleh drone intai Rusia ini Ini merupakan hangar Dengan peralatan pasukan Ukraina Yang berada di wilayah Liman Langsung disut saja Tanpa basa-basi penjelasan Salah satu bom FAP yang diangkut oleh Su-34 Rusia tampaknya menghantam hangar berisi peralatan tempur Ukraina Alhasil dengan sangat akurat Hangar Ukraina ini langsung hilang dan menjadi tebu Kombinasi serangan Seperti drone untuk memburu infanteri dan lapis baja Serta FAP yang digunakan untuk melakukan pengebom infrastruktur Atau benteng yang lebih berat Ini merupakan tulang punggung serangan Rusia saat ini Bahkan mungkin lebih presisi dan ekonomis Jika menggunakan artileri yang ada saat ini Terkecuali kalau aset yang sangat cepat Atau mobile atau sangat berharga Seperti HIMARS dan juga lapangan terbang Ya biasanya Abang Iskander siang langsung datang Di perang atau strategi perang seperti ini Sepertinya akan lama diterapkan oleh para Jenderal-Jenderal Vladimir Putin Al-Moskowi Al-Nasir Al-Intermiami Jadi bagaimana menurut kalian mengenai video di atas? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah Terima kasih telah menonton!